Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya kali ini kita akan membahas jarak titik ke bidang seperti ini yang kita tentukan adalah jarak-jarak titik c oke ke bdk berapa lebih di sini kan adalah sebuah bidang seperti ini Oke ini adalah bidangnya bdk bdk disini adalah berupa segitiga sama sisi ya segitiga sama sisi Oke langkah pertama untuk seperti ini karena segitiga sama sisi otomatis perwakilannya kalau ketiga sama sisi itu bisa diwakili oleh tiga garis tinggi yaitu satu kesini boleh kesini sama kesini semuanya boleh tapi akan tetapi untuk menuntutkan ini lagi kita harus mencari titiknya sebidang dengan C sehingga kita gambar akhirnya kita gambar adalah bidang a c g d a c g e maksudnya ya c g e ini nah ini c g e ya nah sehingga bidang bdk akan diwakili oleh garis g o sehingga ini diwakili oleh g o ya g o di sini kita gambarkan kita garis seperti ini g o g o ini seperti perwakilan dari garis tinggi segitiga siku-siku tadi atau segitiga sama sisi maksudnya ya nah baru kita keluarkan ac g d tadi ac g d otomatis berupa persegi panjang ya persegi panjang karena ac sendiri adalah diagonal sisi di sini adalah a sini ini adalah c sini g dan sini adalah e g c g e otomatis ini adalah 6 cm kita cari adalah g o ya g o tadi sini g o ada tengah-tengahnya sini nah kita cari g o ini siku-siku di sini yang kita cari adalah jarak titik c kebdk otomatis kita tarik garis ke sini nah sini harus tegak lurus ya langkah berikutnya kita cari dulu ac nya berapa sehingga kan ac sendiri berarti kan akar dari sisi tambah sisi berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat berarti akar 36 ditambah 36 jadi akar 72 72 itu kan berasal dari 36 kali sehingga sini adalah 6 akar 2 segini ini adalah 6 akar 2 setengahnya otomatis ya 3 akar 2 ya ke-2 sekarang baru kita cari g o nya berapa g o g o nya adalah kitabat pitagoras adalah oc sama g c g berarti akar dari oc kuadrat ditambah c g kuadrat oc nya adalah ini tadi 3 akar 2 kuadrat ditambah c g nya adalah 6 kuadrat berarti 9 kali 2 ketemu 18 ditambah 36 jika ketemu 54 54 sendiri kan 9 kali 6 berarti 3 akar 6 nah data sudah lengkap baru kita cari panjang dari c ke g o berapa nah c ke g o kita gunakan adalah luas segitiga segitiga yaitu luas segitiga g o c g o c itu sama dengan luas segitiga o c g nah apa yang bedakan g o c dan o c g kalau g o c adalah ini adalah alasnya kalau c g nya adalah alas kalau ini tingginya sehingga otomatis ini kita buat p ya nah berarti tingginya adalah c p yang ini tingginya adalah c g ya sehingga alas kali tinggi sama asli tinggi sehingga nanti panjang c p nya ketemu gitu oke sekarang kita lanjut aja rumus segitiga otomatiskan setengah kali alas alasnya adalah g o kali tingginya adalah c p yang kita cat jadi sama dengan setengah kali o c tingginya adalah c g nah gini oke karena ada yang sama kita coret berarti c p adalah o c dikali c g dibagi g o ya kita masukkan aja o c nya adalah 3 akar 2 c g nya ini adalah 6 g o nya adalah g o 3 akar 6 biar sederhana tinggal kita kali dengan akar setawannya berarti akar 6 dibagi akar 6 sehingga berarti 3 akar 2 x 6 akar 6 dibagi 3 akar 6 x akar 6 adalah 6 sehingga ada yang bisa kita coret semua ini kita coret ini 3 juga kita coret nah sehingga hanya menyisakan 2 x 6 berarti akar 12 berarti akar 12 adalah 4 x 3 ataupun 2 akar 3 sehingga jarak c ke b d g adalah 2 akar 3 oke gitu ya nah disini ini prinsipnya kalian harus menentukan garis perwakilan dari segitiga sama sisi tadi kalau perwakilannya ini cocok maka semua juga otomatis cocok ya ini harus kalian wakili sehingga kalau nanti segitiga sama sisi hanya ada 3 segitiga sama sisi berarti perwakilannya ada 3 garis kalau nanti segitiga sama sisi sama kaki biasanya sama kaki itu hanya terdiri dari 1 garis ya biasanya ya otomatis ada soalan yang tidak mesti itu seperti contohnya seperti ini misalkan ada segitiga sama kaki seperti ini maka garis yang sering digunakan untuk perwakilan garis atau perwakilan di bidang ini adalah titik tingginya disini nah kalau ini tadi kan titik yang sebidang dengan C adalah hanya G O tidak hanya ini kesini atau ini kesini tapi G ke O tadi sehingga G O nya bisa kita ubah seperti ini sehingga kita bisa cari nilai dari panjangnya lewat luas segitiga ini tadi ya setelah ketemu perwakilannya luas segitiganya kita lihat lagi disini otomatis sebagai alas ini adalah alas otomatis ini adalah tinggi yang satunya OC ini adalah alas ini adalah alas baru ini adalah tinggi bangunnya sama tapi konsepnya alas sama tingginya berbeda ya alasnya sama proses tingginya berbeda oke sampai disini dulu ya untuk video lain silahkan cek di channel saya banyak membahas tentang ini bisa cek juga di playlistnya ya oke semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di komentar juga kalau ada pertanyaan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.